Halo guys, jadi selamat siang, pagi, sore, dan malam semuanya Balik lagi sama gue, Hafid Zluki Oke, jadi dari yang kemarin gue udah beli Jadi ada satu barang yang gue pengen review ke kalian Itu adalah kamera selfie Oke, berikut produknya Nah, jadi gue disini tuh mau nge-review Singkat sih, nge-review singkat Jadi dalam video ini, kalian tuh udah dapet 1 webcam Yaitu kamera selfie-nya Oke, bisa diliat Dari bentuknya sih, desain grafisnya oke gitu Oke, lucu Ini bahannya legit banget, sumpah Gak murahan, ini barangnya gak murahan Bisa diliat ini Ini bisa dipasang ke tripod juga, betul-betulnya Kalau kalian punya tripod Nah, disini tuh Kalian dalam boxnya Udah dapet user manual Quick user manual Sama webcam yang tadi Boxnya itu kayak box HP BTW guys Kalau kalian bisa lihat Ini boxnya tuh udah mirip banget box HP Nah, untuk spesifikasinya Kita bisa lanjut di next video ini oke Resolusi rekamannya itu udah 1920x1080 Dengan mikrofon built-in in-camera Format medianya bisa H.264 H.265 MGPG NV12 Dan YUI 12 Untuk kesesuaian sistem operasinya Juga bisa di Windows 7 8 10 Linus 2 4 6 And above Untuk koneksinya ini disini pakai USB 2.0 Dengan dimensi 100x25x50mm Dan untuk power inputnya itu sebesar 5V Untuk view angle-nya itu sebesar 150G ya guys Eh, jadi disini gue juga udah ngebandingin ya Untuk dari kamera syovie Ini di bagian kanan Dan untuk bagian webcam gue yang gue pakai Untuk seharian live gue dari kemarin Biasanya tuh di laptop gue Itu yang di bagian kiri Ini udah gue mainin exposure BTW Untuk kamera ini sih Gue settingannya udah dapet di 1920x1080 di 30fps Terus juga untuk Untuk frame-nya kalian bisa lihat lah Dari fps-nya juga udah bisa kelihatan lah ya Untuk wide angle lihat deh Bener, 150-nya itu kerasa banget Nih, tapi kalian kalo bisa lihat Di bagian sini tuh Tangan kalian kayak kelihatan bengkok gitu loh guys Keliatan gak? Jadi kalo ada yang misalkan ya Kalo misalkan ada orang yang berdiri disini Juga kelihatannya kayak bengkok Bengkok ngelengkung gitu loh Kayak pakai fisheye Kalo kalian tahu jamanan Ya, anak-anak tahun 2000an lah ya Jaman-jaman SMP kemarin Itu pasti 2015an Itu pasti tahu fisheye Nah itu tuh modelannya fisheye gitu guys Jadi kalo kalian lihat Bisa dilihat Ini tuh bagian kanan dan kirinya Ini tuh bengkok gitu sebenernya Kanan-kiri tuh kayak bengkok gitu Kayak model fisheye Jadi kayak kelihatan view angle-nya tuh Kayaknya dibilangnya itu tadi yang gue sebut 150an Saran dari gua Kalo kamera ini pas mati Lightning mati Kalo saran gua dari sini Kalo saran gua cuma satu aja sih Dari mati ini tuh kelihatan banget Kayak ada bekas biru-biru Di bagian gua gerak Kayak misalkan ini kepala gua Nah pas gua maju mundur gini Itu ada bekas biru-biru Gitu loh Cuma itu aja sih saran gua sedikit Oke Jadi sedikit aja Gak tahu sarannya itu mungkin Kayak karena Apa ya Gua kurang paham banget sih tentang Kamera Cuma Gak tahu kenapa itu kayak Kayak ada bayangan gitu Setelah bergerak Kalo lightningnya kurang Gitu guys Jadi yah Begitu aja review singkatnya See you guys soon Have you guys enjoy this Konten Semoga Kalian puas sama Apa yang gua review Dan yah Udah segitu ajalah mungkin dari gua Jadi kalo ada kata-kata salah Untuk kamera ini Gua saranin Kalo kalian budget yang pas-pasan Ini harganya Kalo kalian mau tahu Seharga 150 ribu Gua beli Di Shopee Buat linknya nanti gua taruh di bawah deskripsi Oke Jadi Gitu aja See you guys soon Have you guys enjoy Bye Bye Selamat tinggal guys Jangan lupa Write Comment And Subscribe And воNS Baik Yang Yang Lang Yang 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 Yang